Intro Ya terima kasih Daniel dan kita akan lanjutkan lebih jauh ulasan masa depan Bank Daerah di era digital di segmen khusus CNBC Indonesia Awards Best Regional Banks dan pada siang hari ini kami sudah tersambung secara eksklusif bersama dengan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng, Bapak Supriyatno Halo selamat siang Pak Supriyatno Selamat siang semuanya Ya salam sehat ya Pak Supriyatno ya Sehat, harus optimis Oke baik, nah Pak sebelum kita akan mengulas lebih jauh mengenai digitalisasi yang terjadi di BPD saat ini Mungkin kita akan bahas terkait dengan strategi dari Bank Jateng sendiri untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini Ya pertama tentu tadi sudah disampaikan oleh Ketua LPS dan beberapa pembicaraan bahwa saat ini industri perbankan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus memang dilakukan diantaranya adalah transformasi digital Oleh karena itu Bank Jateng sebagai salah satu dari Bank Pembangunan Daerah harus secara cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar agar apa, agar tetap eksis Sekarang ini kita dihadapkan kita ini life or let die Kalau kita tidak sikap, tidak cepat, maka pasar akan meninggalkan kita Oleh karena itu pertama adalah transformasi digital atau digitalisasi perbankan harus dilakukan Kedua, yang tidak kalah penting adalah risk management harus kita perkuat Karena apa, di masa pandemi ini kita juga dihadapkan pada kemungkinan besar restrukturisasi kredit Di mana kepacitas nasabat terbatas oleh karena itu management harus kita perkuat Dan ketiga yang tidak kalah penting adalah people People ini menjadi sebuah pertaruhan Karyawan-karyawan pegawai-pegawai di Bank Jateng harus sigap, harus cepat melek teknologi agar tidak ketinggalan dengan teman-temannya Kalau ini bisa, kita tetap akan eksis di pasar Saya kira itu Oke, nah dengan sejumlah tantangan yang Bapak sebutkan tadi Strategi dari Bank Jateng sendiri untuk menjaga profitabilitas di tengah pandemi ini Apa saja nih Pak yang dilakukan? Ya, ini pertanyaan bagus Kalau kita bandingkan dengan rata-rata industri perbankan nasional Maka profitabilitas BPD secara keseluruhan Masih di atas rata-rata industri Artinya, bukan hanya Bank Jateng saja Tapi BPD secara umum Itu masih menghasilkan profit atau bottom line Yang cukup menjanjikan Nah, kenapa bisa begitu? Pertama, kita di daerah tahu tentu saja industri-industri apa yang memang dominan di situ Kedua, jangan salah Sisi konsumer termasuk juga pegawai Karyawan AS dan termasuk karyawan swasta Itu menjadi sebuah bottom line kita yang utama Di samping juga UMKM di daerah Nah, jangan lupa UMKM memang sekarang menjadi sebuah pertahuan Kita harus perkuat Karena apa? Ternyata di masa pandemi kini Reseliennya, daya tahannya cukup luar biasa Nah, UMKM diperkuat dengan konsumer Kemudian juga komersial kita cukup bagus Maka ini akan menghasilkan bottom line atau profitabilitas yang tetap bisa terjaga Dan juga salah satu juga adalah pemerintah daerah Ini juga merupakan sebuah pasar yang cukup eksotis Oleh karena itu, kalau ini bisa kita garap terus dan kita pertahankan Maka transformasi digital menjadi sebuah upaya yang harus kita lakukan Untuk menjaga pasar ini tetap kita jaga dengan baik Saya kira itu Baik, Pak Supriyadno tadi Anda katakan di awal Bahwa digitalisasi ini menjadi salah satu kunci untuk bisa bertahan di tengah pandemi ini Dan kita ketahui digitalisasi ini membutuhkan yang namanya ekosistem digital Nah, seperti apa nih proses pembangunan dari ekosistem digital yang ada di Bank Jateng saat ini? Bagus sekali Ekosistem Ekosistem ini pertama harus kita memperkuat ketahanan di internal Bank itu sendiri pertama Baik itu hardware maupun softwarenya Termasuk di polnya tadi Yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita harus meng-educate ya Tidak lelah-lelahnya Baik kepada existing customer Maupun juga potensial customer Termasuk juga adalah para pemerintah pejabat-pejabat Dan juga orhan-orhan dari pemerintah DHA itu sendiri Di Jateng sendiri ada 34 kabupaten kota Ini cukup menantang Nah, oleh karena itu digitalisasi harus masuk ke sistem-sistem internal Di masing-masing pemerintah daerah Karena mereka adalah major atau konsumer yang menjadi dominan dari Bank Jateng dalam hal ini Nah, kalau itu bisa Maka di samping juga memperkuat ekosistem masyarakatnya Termasuk pengguna-pengguna awal Jangan salah para milenial Ini 60% sekarang Yang masuk pasar adalah kaum milenial Nah, itu harus kita sasar Dengan cara apa? Ya, kita edukasi Kemudian kita juga bareng-bareng Apa sih yang menjadi minat milenial ini? Mereka jelas sekarang Jadi orang yang lain dengan pemerintah seperti saya Mereka sudah tidak mau lagi ke bank Mereka hanya pencet saja gadget Harus sudah bisa melayani dengan baik Nah, ini menjadi tantangan utama kita Kalau ini bisa Maka potensial customer kita grab Ekosistem kita bangun Mudah-mudahan Bank Jateng tetap bisa akses Khususnya di Jawa Tengah Baik, berarti lebih menyasar ke segmen-segmen yang baru Seperti itu ya Pak Supriyato Nah, untuk apa yang menjadi fokus dari perbankan sendiri Untuk menetapkan KPI dalam proses digitalisasi ini Apa saja nih Pak Supriyato? Begini ya Saya ingin menjelaskan Meskipun kita ini masuk dalam stages industri yang digitalis Kita juga harus juga memikirkan Bahwa khususnya di daerah Banyak segmen-segmen yang perlu dilayani Dengan masih menggunakan pola-pola yang sedikit tradisional Misalnya Misalnya Ini jangan salah sangka Kalau saya sebutkan pensiunan Ini pasar yang besar sekali di daerah Ini mereka biasanya malah Kadang-kadang tidak mau terlalu Apa ya? Terlalu canggih Mereka masih Mau dilayani dengan teller Jadi masih People touching itu Masih Masih menjadi sesuatu yang dominan Oleh karena itu kita harus menyadari betul-betul Proses transformasi digital memang harus dilakukan Ya, saya setuju Tapi yang lain Jangan tinggalkan pasar-pasar yang masih semi dan justru tradisional Ini juga masih perlu dirawat dengan baik Dengan cara apa? Dengan human touching Dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi Dan langsung Bahkan Kalau kami di daerah Di Jawa Tengah khususnya Setiap bulan Akhir bulan Dimana mereka pada ambil gaji Kita masih Mengadakan misalnya Misalnya Kita Bagaimana merawat mereka Mereka Kita sugui dengan Di samping kuliner Tapi juga misalnya Perawatan kesehatan Ya Kadang-kadang mereka juga Datang bukan untuk Ngambil uang saja Tapi mereka juga Ikut arisan Kelompok Yang diadakan Di Holbank Nah ini menjadi sesuatu yang menarik Dan harus kita rawat Jadi Proses digitalisasi Tidak boleh meninggalkan Pasar-pasar Yang masih harus Dirayani dengan Tradisional Kalau ini bisa Maka kita bisa tetap bisa Bertahan dan Perselian terhadap Industri Begitu Oke Nah Pak Supriyateng Selanjutnya Seperti apa nih Pandangan dari Bank Jateng sendiri Terhadap masyarakat Millennial Seperti yang Pak Supriyateng Sudah katakan tadi Begitu ya Dan juga Sejauh apa nih Bank Jateng ingin Menempatkan posisi perseroan Di mata nasabah bank Atau mungkin Calon nasabah bank Yang merupakan Millennial Seperti itu Ya Pertama-tama Kaum Millennial itu Tidak mau repot-repot Mereka mau nyaman Cepat Terlayani Dengan price yang kompetitif Nah oleh karena itu Kita ciptakan Produk-produk Yang Mengarah pada Millennial Misalnya Misalnya produk Perkreditan Kita baru saja Kemarin kita Launching Bersama Bapak Gubernur Pak Kajar Pranowo Bahkan Dengan juga Dengan Mas Gibran Raka Bumi Sebagai waris kota Solo Yang juga Masih tergolong Kaum Millennial Kita Launching produk Khusus untuk Startup Millennial Yang jumlah Apa Plakonnya Tidak begitu besar Sekitar 20-50 juta Tapi dengan rate Yang sangat kompetitif Dan cepat Dan bisa diakses Melalui rumah Dari rumah Dan ini cukup mencengangkan Baru Saya kira hal semacam ini Harus kita Harus kita Elaborasi Dan kita cukup kreatif Harus cukup kreatif Baik Menarik sekali Terima kasih sekali Pak Supriyatno Atas penjelasan dari Anda Dan selanjutnya Kami akan jeda sesaat Mohon tetap bersama dengan kami Hingga penghujung acara Karena kita juga akan Mempunyai yang namanya Sesi panel Selepas jodah Kami akan berdialog Terlebih dahulu Dengan Direktur Teknologi Informasi Dan Operasi Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK Yakni Tony Prasetyo Dan tetaplah Saksikan CNBC Indonesia World's Best Regional Banks Terima kasih telah which Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.